kita masih setia ya teman-teman untuk menunggu bus ALS 229 kalau dari seberang kiri ngarah ke arah Lampung itu macet total teman-teman nah yang dari Bang Rizky sama Bang Wildan ngarahnya ke sini semoga saja enggak macet panjang ya teman-teman ya kita masih stay sama Om Andirifan sama Pak Romo, Pak Muslim, Bang Perry jadi gimana Pak Romo kacamata dulu kacamata hitam jadi bro muli dan nuris biflog itu dia menyebut pakai motor nah itu harus sampai dapat siap karena kabarnya juga motor juga sudah sudah tidak bisa gerak oke gimana caranya dia usahakan untuk harus bus dapat Iya jadi informasi kita telepon tadi si nuris biflog yang naik motor udah terkunci enggak bisa lewat motor itu apalagi mobil teman-teman tapi tetap kita suruh untuk menemukan bus ALS 229 sehingga nanti bisa dikawal dari tol pintu tol keramasan untuk ke pool ALS oke sekian kawan-kawan ditunggu ya oke teman-teman 163 ALSnya ya teman-teman bawa karyawan pabrik tebu informasi dari perwakilan ALS Bang Riki itu ada sekitar 35 bus ALS yang mengangkat karyawan tebu PT PN7 dari beberapa daerah ada dari Lampung dari Lampung dari Intralaya dan bagi daerah-daerah lain Semarang yang dibawa oleh ALS 229 rencananya mau panen tebu di PT PN7 Medan kita masih di Citralen ya teman-teman ya ini teman-teman ada duduk-duduk sambil menunggu ini situasi di jam setengah 8 malam ya teman-teman ya ini posisi vlog dan BM Bromuni tadi masih mengawal ya iya udah ketemu tapi dengan bus ALS 229 kita tadi sekitar setengah 4 sore ya Pak Romo di sini ya lebih ya Oh setengah limaan teman-teman ini udah setengah 8 malam ya teman-teman ini belum nampak ALS 229 ya Pak Romo ya kalau sudah di belakang tadi udah ketemu di belakang ya tunggu ya teman-teman ya teman-teman ini bus ALS juga ya teman-teman ya Nopin 171 Halo Bang macet ya macet nunggu ALS 229 banget riski ya hati-hati ini ALS 171 ya teman-teman ya bawa ini juga karyawan tebu dari PTPN nggak tahu ini ini 171 ya sama siapa bang orang lupis oke teman-teman ya ini ya teman-teman ya ini laksana ramai lumpangnya ini memang bus ALS banyak melintas ya teman-teman pada hari ini ada sekitar 35 bus yang melintas membawa karyawan PTPN pabrik tebu kemacetan belum terurai masih panjang kemacetan belum terurai masih panjang dari memang ini jalan lintas timur ya teman-teman jadi perlintasan antara bus dari Jawa ke Sumatera ya sampai ke Aceh begitu juga sebaliknya di ramai bus ramai juga mobil-mobil lintas mantar lintas Jawa Sumatera nanti kalau sudah ada tol betung nah itu lumayan terurai untuk sekarang masih langgana macet di jalan musidua ini ditambah lagi dengan adanya pengecoran jalan yang belum selesai ini bus LVG ini ini Bang Perry Bismania Pak Romo Pak Camata Hitam Pak Muslim ini bus Cili Nathan Om Andiripan Plot masih setia kita menunggu ya ini ini sudah berapa jam ada setengah lima katanya tadi ya setengah lima sudah ini setengah lapan hampir tiga jaman setengah jam kita menunggu setengah bus kita jumpa ALS yang dari Semarang oke macet panjang ini ya Om panjang ini bus-bus eh bus tronton mobil-mobil pusok seperti kemas ramai ya teman-teman teman-teman ini bus ALS juga ya teman-teman ya no pin 171 halo Bang macet ya macet nunggu ALS 229 bangak riski ya hati-hati ALS 171 ya teman-temannya bawa ini juga karyawan tebu dari PTPN nggak tahu ini 2 29 ini 171 ini 171 ya nama siapa bang bang lupis oke teman-teman ya ini ya teman-teman ya ini laksana ramai lumpangnya ini ini memang bus ALS banyak melintas ya teman-teman pada hari ini ada sekitar 35 bus yang melintas membawa karyawan PTPN pabrik tembu kemacetan belum terurai masih panjang oke teman-teman impul dari tim kita yang mantau pakai motor itu kemacetan panjang sekali di daerah ada jembatan pertama masuk dari musidua ini itu macet total tidak bergerak nah diperdiksi sekitar jam 11 malam jadi kita pulang dulu bukan pulang kita ke loket yang di ALS Soekarno-Hatta untuk Isra oke teman-teman ya kita akan melanjutkan perjalanan ke loket ALS kita stay di loket teman-teman teman-teman